selamat menikmati video kali ini aku mau share lagi nih buat teman-teman semuanya aku tuh paling semangat banget ya buat nge-share video tentang tutorial menabung atau cara-cara menabung atau teknik-teknik nabung yang gampang, yang unik, yang cocok dan pas buat dan bisa dilakuin di rumah seperti yang satu ini kita bisa melakukan atau kita bisa nabung 1 juta dalam 1 bulan dengan teknik atau cara-cara yang unik yang bakal aku share ke teman-teman semuanya caranya gampang banget ya teman-teman semuanya awalnya kita tulis dulu judulnya saving challenge setelah itu kita tulis lagi target atau jumlah yang bakal kita tabung dalam waktu 1 bulan yaitu 1 juta per bulan disini ada angka 100k 100k itu artinya 100 ribu kita gambar hatinya itu sebanyak 3 kali artinya 100 ribu ditabung sebanyak 3 kali terus ada angka 50k itu artinya 50 ribu dan kita gambar hatinya itu sebanyak 4 kali dan artinya 50 itu sampai dengan 4 kali atau 4 lembar angka berikutnya yaitu 10k atau 10 ribu nah disini kita bakal gambar hatinya itu sebanyak 30 kali untuk angka 10 ribu dan kita lanjut lagi untuk angka 5 ribu atau 5k itu sebanyak 40 kali kita tulis keterangan di bawah ya keterangannya yaitu angka 100 sama dengan angka 100 kita kali 3 kali terus artinya 300 ribu angka 50 4 kali atau 4 lembar berarti 200 ribu ya dan angka 10 ribu kita kali dengan 30 kali angka hati berarti dia 300 ribu yang terakhir yaitu 5 ribu kita kali dengan 40 kali tanda hati berarti 200 ribu jadi total semuanya itu ada sekitar 1 juta rupiah untuk cara nabungnya sendiri gampang banget ya buat teman-teman semuanya yang masih bingung caranya seperti apa ketika kalian punya uang 100 ribu berarti kalian tandai atau kalian warnai 1 tanda hati terus kalau misalkan kalian punya uang 10 ribu kalian tandai untuk yang angka 10 ribu tanda hatinya dan seperti itu selanjutnya jadi disini ada pecahan terkecil 5 ribu ya jadi pas ketika kita lagi bokeh jadi kita masih bisa menyisikan untuk menabung teman-teman aku punya tips sedikit buat kalian yang masih bingung untuk mulai nabungnya seperti apa jadi yang pertama teman-teman itu harus cari pemasukan tambahan dan mengurangi pengeluaran jadi teman-teman bisa mungkin jualan gitu ya jualan barang atau jualan makanan kan banyak tuh ya sekarang yang bisa dikerjakan dari rumah dan untuk teman-teman semuanya jadi kita bisa mengurangi intensitas atau nongkrong-nongkrong gak jelas tips yang kedua yaitu sisihkan sedikit demi sedikit teman-teman bisa menyisihkan uang jajan teman-teman semuanya atau mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga ada sisa dari belanjaan kalian bisa memasukkannya di dalam celengan lumayan ya kalau misalkan kembalian dari sisa belanja itu ada 5 ribu atau 10 ribu terus kalian isi di celengan sehari terus kita kali sebulan dan kita kali setahun lumayan luar biasa banget membantu untuk teman-teman semuanya terus yang ketiga yaitu atur prioritas prioritas itu penting banget ya ketahui mana yang menjadi keinginan dan yang menjadi kebutuhan teman-teman semuanya tips yang keempat yaitu hindari berhutang percaya gak percaya berhutang ini bisa jadi habit yang gak baik loh so sebelum teman-teman semuanya mulai memikirkan untuk berhutang lebih baik segera cut ya untuk nabung memang berat di depan ya tapi di belakang menjadi ringan kebalikan sama hutang hutang itu ringan di depan tapi setelah di belakangnya bakal terasa berat banget teman-teman berusaha lah untuk menabung karena hidup itu tak selalu untung ya jadi kita bisa mulai pelan-pelan menyisihkan uang untuk ditabung mulai buat kos atau budgeting keuangan supaya bisa ketahuan uang itu kemana aja gitu ya jadi bukan gue tiba-tiba uang habis hehehe iya berhemat bukan berarti kita pelit loh ya berhemat itu lebih kebijak dan juga cerdas mengelola keuangan kalau pelit itu menahan atau memangkas pengeluaran yang harusnya kita keluarin malah tidak dikeluarkan jadi bisa dibedakan ya mana yang pelit dan mana yang hemat sedikit tambahan juga buat teman-teman usahakan kita itu tetap produktif walau hanya jualan bakso atau jualan kue jika memang tidak bisa karena mungkin kesibukan di rumah yang mengharuskan kita emang fokus seperti mengurus anak dan juga mengurus suami paling tidak nih paling tidak kita itu lebih cermat dalam menjaga harta suami jadi intinya meski sedikit haruslah kita itu bisa menabung nanti ketika sudah besar atau banyak maka jangan disayang-sayang untuk dipakai untuk kebaikan kebutuhan untuk hal-hal yang baik dan yang paling penting jangan sampai lupa untuk menyisihkan sedekah ketika kondisi sedang arjen atau darurat sebenarnya kita itu bisa meminjam ke tabungan ya gak ada yang salah kok selagi itu untuk kebutuhan jangan merasa berdosa apalagi sampai gak mau nabung lagi karena termain set ngapain nabung ya nanti juga dibongkar lagi no 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 itu adalah kenapa kita harus nabung karena memang kita butuh nominal itu sebenarnya hanya tentang angka sih yang bisa berubah kapan saja tapi untuk kebiasaan menabung menyisihkan itu susah sekali untuk dibangun perlu usaha, niat, dan konsisten maka sebaiknya nabung itu dicoba terus terus sampai kapan dong sampai rasanya udah gak perlu nabung lagi semuanya sudah terpenuhi tanpa harus nabung beli apa aja udah bisa cash tanpa nabung-nabung lagi sampai bingung mau ngabisin duit loh sampai emang benar-benar kita itu udah capek ya buat ngabisin duit guys menabung itu bukan tentang menimbun harta ya tapi tentang melatih kesabaran menjadi pribadi yang bersyukur lebih konaah dan sederhana meminimalisir hutang juga itu bisa meringankan stres menjauhi riba dan yang paling penting itu tidak menyusahkan orang lain masih banyak lagi kok fungsinya kita itu nabung buat apa jadi jangan ragu buat nabung ya buat kalian yang mau ngebentuk sesuatu yang positif itu emang rada-rada gampang-gampang susah ya teman-teman tapi hanya perlu pembiasaan atau konsisten aja oke sekian tips nabung dari aku buat teman-teman semuanya dan juga sedikit trik nabung yang sudah aku share ke teman-teman semuanya jadi intinya buat teman-teman kalau misalkan kalian mau nabung menyisihkan itu di awal untuk ditabung jangan menyisahkan di akhir baru ditabung itu bakalan susah kalau kayak gitu ya mudah-mudahan apa yang udah aku share kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang informasi yang aku bagikan ini bermanfaat dan juga yang baru mampir jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe dan juga komen video ini kita sharing sama-sama ya kalau kalian metode nabungnya itu seperti apa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh